Halo selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh malam ini saya mau share pada teman-teman lanjutkan batch yang ke delapan kalau kemarin sudah sampai ke batch ke tujuh jadi buat teman-teman yang mungkin belum mengikuti video saya yang kemarin bisa cek di facebook group atau di youtube Nelly Adriani jadi saya buatkan video seperti ini supaya teman-teman yang nonton di youtube saya banyak yang nanya tutorial yang saya buat jadi produk-produk itu saya buat untuk saya gunakan sendiri dan kalau teman-teman mau dibuat usaha juga bisa tapi saya pakai sendiri nah mungkin teman-teman yang malam ini masih online kalau malam-malam begini biasanya mereka yang pulang kerja online online dulu ya nah pertanyaannya apakah produk yang saya buat itu bisa untuk dijual kembali ya tentunya kalau teman-teman mau dibuat usaha juga bisa ya tetapi harus memenuhi standar yang ditentukan oke saya akan mulai yang sekarang ini saya mau lanjut untuk share ke teman-teman untuk pelicin setrika ya nah jadi kalau untuk pelicin setrika itu pelicin dan pewangi ya ada juga pelicin, pewangi dan pelembut pakaian tapi yang saya akan sharing adalah pelicin pakaian resepnya dimana ya nah ini adalah paket yang kita mau kirim ya tapi saya mau share dulu supaya teman-teman bisa tahu ya apa aja yang saya masukkan ke dalam paket nah teman-teman juga bisa bikin seperti ini ya dengan cara membeli bahan-bahannya itu di toko kimia terdekat nah kalau teman-teman mau tanya boleh ketik di komen ya teman-teman tanyanya apa atau bisa langsung ke WA pribadi ya saya udah kasih linknya supaya kita bisa sharing bareng atau di grup ya jadi kita ada grup WA bisa sharing bareng di grup nah bahan utamanya kita menggunakan silikon emulsi tapi yang lebih banyak water base nya ya jadi bukan yang banyak minyaknya jadi silikon emulsi itu macam-macam teman-teman banyak sekali tipenya dan manfaat silikon oil itu juga luas banget ya jadi banyak sekali manfaat dari silikon emulsi ya jadi kemudian kemudian bahan yang berikutnya adalah metanol kemudian ini ini parfumnya ini parfumnya sebentar saya label dulu ya karena parfumnya belum ada labelnya seperti ini kemudian 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 satunya lagi etta jadi bahannya ini plus air ya teman-teman nah jelas ya kemudian di dalam paket itu juga kita berikan cara membuatnya seperti ini ya jadi tidak hanya satu itu saja tapi beberapa macam bahan-bahan resep yang kita sediakan seperti ini macam-macam ya teman-teman nah itu kita masukkan ke dalam paketannya nah itu untuk pelicin dan nah pelicin dan pewangi setrika ini kita gunakan pada saat kita mau setrika pakaian jadi kadang-kadang ada yang masih rancu dengan pewangi ya dan juga pelicin dan juga softener jadi kalau untuk pakaian itu seperti itu ya teman-teman macamnya nah kalau ini untuk pelicin dan pewangi jadi kita pakai pada waktu kita setrika nah dengan paketan seperti ini teman-teman bisa bikin 19-20 liter ya jadi disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman kalau misalnya ingin wanginya lebih kuat ya bisa ditambah parfumnya ya dan kalau silikon emulsinya itu pilih yang dia lebih cenderung ke water base jadi tidak terlalu banyak minyaknya ya dan hasilnya juga karena saya pakai sendiri ya teman-teman itu memang hasilnya luar biasa buat pakaian itu mudah di serikah ya kemudian juga licin gitu nah itu yang sudah saya gunakan selama ini jadi teman-teman juga bisa pakai nanti ini bisa di foto ya teman-teman supaya bisa dipraktekkan langsung nah untuk bahan-bahannya teman-teman bisa beli di toko kimia terdekat di kota teman-teman atau teman-teman bisa WA ke saya kalau di kota teman-teman itu jauh dari toko bahan-bahan kimia ya atau bahan-bahannya tidak lengkap seperti itu nah ini untuk pelicin dan pewangi setrikanya teman-teman tinggal dipraktekkan supaya bisa dilihat ya hasilnya seperti apa dan kalau videonya teman-teman bisa cek di facebook group bisa ketik di pencarian pelicin dan pewangi setrika atau teman-teman bisa lihat di channel youtube saya Nelly Andriani oke teman-teman terima kasih yang sudah mengikuti live malam ini mudah-mudahan bermanfaat dan bisa di-share lagi kepada teman-teman yang lainnya yang mungkin membutuhkan hari ini ya selain untuk penghematan juga kita bisa punya ilmu tambahan dan kita bisa berbagi kepada siapa saja ya dan itu luar biasa sekali ya teman-teman karena saat ini begitu banyak orang di rumah dengan aktivitas yang harusnya selalu produktif dan ini merupakan kesukaan ibu rumah tangga ya karena ibu rumah tangga itu pengennya kan hemat ya supaya uangnya bisa ditabung bisa digunakan untuk yang lain ya kan oke terima kasih teman-teman selamat malam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita akan lanjut ke video berikutnya ya selamat malam selamat menikmati selamat menikmati